Sama Lapu-Lapunya, dia yang bakal kemakan sama Benedetta-nya Umawa Betul, dan juga gue sukanya dari Lapu adalah Immune to CC, Davis Fighter akan immune Jadi dia gak akan berimpak terhadap adanya Don't Run, ataupun dengan adanya Bond Symbol Jadi masih akan bisa memberikan counter attack dari segi damage-nya Daripada Alice kan kita tau banget Alice harus Punya Winter, dan kalaupun punya Winter itu Sebagai item pertama, itu gak bakal efisien sama sekali Winter biasanya dijadikan di item kedua Ataupun di item yang ketiga Jadi terlalu lama untuk Alice-nya Dan ya Lapu-Lapu sendiri sudah bisa aktif di level yang keempat Di Arceusena mereka tetap bisa bermain agresif Apalagi mereka punya Selena bersama dengan Popol Kupa Kita tau banget bagaimana kombinasi dari kedua hero ini Terutama untuk di early game Kalau misalnya Errol bisa kena Nah itu dia, akan menjadi akhir kah Untuk pemain-pemain dari OP sendiri Tapi OP juga, komposisi mereka ini adalah hero yang cukup tebal Ruby, Esmeralda, Kufra Tiga hero yang notable adalah hero yang sangat sustain sekali Terutama untuk melakukan teamfight, KB Wah inilah dia yang akan kita lihat Dan itulah dia analisa dari Om Muawa Kita akan masuk dalam game yang kedua Masih bisa mendengar KB Momocan dan juga Om Muawa 1-0 untuk RR Q Sena Atau 1-0 ya Kalau bahasa englannya gitu Tapi OZN1 kali ini juga Udah akan mengamankan farming-nya yang cukup nyaman Namun violence Dia cukup bermain agresif sih Dia tau dengan Popol Kupa Apalagi lawannya adalah Kufra Namun Kyle Lassitnya dan bahkan terbakar Dengan satu Magic Warship Dan kali ini bukan merupakan hal baik Karena Kyle Ini bakal kekontes banget sama Jebun mulai sekarang Apalagi dengan row yang ia lontarkan Vader Ice Rack Tentu tidak akan bisa dilontarkan secara maksimal Momocan Iya Karena Farsha gak punya lele ya Yang punya lele itu cuma Selina Jadi ini harus berhati-hati juga dari seorang Kyle Apalagi dengan 6 trap nih Yang wah ini bahaya banget dari RQ Sena Mereka punya Popol Kupa Mereka punya Selina Dan lagi-lagi kali ini Liat terkena dari seorang Erchan-nya Dan bahkan Jebun masih bisa mundur Ada Dead Sonata konek dari seorang OZN1 Tapi belum ada komponen jatuh Dari teman-teman RQ Sena KB Gila itu tadi satu kena Cyclone Eye Satu kena Garote Dihindari 2 peluru Dead Sonata Dan yang ketiga kena Yami Yami cuma tinggal pasang badan aja nih Rambo bro Anti peluru nih Bulletproof MSU Farwell-farwell Waduh Ini makanya Yami sendiri Bisa dibilang agak sedikit Berat sekali untuk diadu Walaupun di lawan satu Oh Jeng What are you doing right there Kamu tumbang sendirian Di bagian yang cukup berbahaya Apalagi Jebun hadir Bukan abisalah runnya Konek lagi tentunya Ke arah seorang OZN1 Bukan target yang diinginkan oleh OP Sports Tapi kali ini RRQ Sena 3-0 di awal Seolah kita dibawa Seolah kita dibawa The Jumpu Momocan Seperti di game yang pertama Iya ini bahaya banget Tiga menit lima menit Pertama yang benar-benar dipegang Sama teman-teman RRQ Sena Jibun dengan 2-0-1 kali ini Dan Taka di area atas Masih wanita Di Bocan Tapi OZN1 Kali ini Taka nya Bakal ditumpangkan begitu saja Dan satu poin pertama Untuk OP Sports Sementara di area bawah Fazi Stein Bersama dengan Yami kali ini Masih poke-poke aja Sementara balik lagi ke area mid Ini yang benar-benar cukup berbahaya Untuk teman-teman dari OP Karena Jibun dengan Abyssal Arrow nya Benar-benar on point banget Disini Kowawa Ini gimana caranya Nge-stoppin si Jibun nih Kowawa Ini Jibun nya sih Selenanya yang Memberikan warna tersendiri Untuk Argy Senar ini Kita bisa melihat Solo kill yang diperoleh Dua kali Cuman sekali ini Berbahaya banget Lihat Bagaimana mengancamnya Dengan adanya Jibun Dari arah belakang Yes Meskipun gak kena Tapi itu sudah cukup mengancam Kami Yes Falling Star Moon Digunakan Violence bakal tumbang Tapi tekanannya Berikan ke arah Kyle Back again Ini akan membuat Perbedaan dari Styliner dan juga Farsha nya Yang sangat Sangat signifikan Sebagai mid laner Sementara Lihat Fazi Stein Masa untuk Memberisikan Wave Minion Tentunya Arrow dilontarkan Jibun Seolah dia ada Dimana-mana Tapi Balik lagi Jibun emang Memanfaatkan Selena Karena dia Analah seorang gengker Yang mematikan Di early game Seperti ini Kalau bisa dimaksimalkan Dede bocang Ini gak boleh Tumbang untuk kedua kalinya Karena kalau tumbang Untuk kedua kalinya Taka Untuk nanti Di beberapa menit Kemudian bisa aja loh Untuk men-solo kill Seorang Dede bocang Yes Yes Di early nya Aether Kalau kita lihat Dengan hayabusanya Hanya akan melakukan farming Terlebih dahulu Sambilkan merintian kelima Baru keluar dari junglenya Jadi hampir Tidak terganggu sama sekali Dan Kyle Dia harus berhati-hati sih Menurutku disini Dia terlalu banyak terkena Dari abyssal arrow juga Dan Jebun Dia selalu bisa mendapatkan Angle-angle tertentu Agar bisa hit juga Ke arah dari Kyle Ini cukup berbahaya ya Untuk OP sendiri Karena Araknya Meskipun lead mereka Gak jauh-jauh banget Tapi ini ada Sebuah keleluasaan Yang dipegang Yang dipegang oleh Aether Dengan hayabusanya Ya KB Yes Dan kali ini Udah mulai Melakukan invasi Karena jungle Dan bahkan setup Karena turtle Yami Sudah mengeluarkan Berita fightersnya Fuzzy Stain Harus lebih berhati-hati Depan sana Airchan menunggu momentum Tentunya layaknya Menunggu dia putus Sama doinya Tapi kali ini Defender access Di pop out Kyle dalam ancaman Ditumpang ke sana Dan violence Juga dalam ancaman yang sama Langsung ada pergerakan Mengincar karena belakang Sia Enwal Ditumpang ke Jebun Dan juga Taka Di sisi lain Lihat bocang Dia langsung digemuk Kemukin Sama warga dari Arakisena Dipaksa untuk mundur Tidak ada retribution Dan turtle Seperti tidak Karena ada kontes Sama sekali Airchan Juga tertrigger Dengan trap Daripada seorang Violence Dan Aether Dia bener-bener Free banget Momo-chan Dia di babysit Banget sama temen-temen Dari Arakisena Iya Ini kalau kita lihat juga Arakisena Memang sebenarnya Komposisi mereka Mereka cuma butuh Satu yang bisa Bener-bener tahan Badan di area depan Yaitu Di game kedua ini Ya lapu-lapu Gitu dari Yami Dan ini membuat Teamfightnya bahkan Dari OZN1 sendiri Yang terculik pertama kali Sehingga membuat OP mereka Gak bisa kontes Kali ini Airchan terkenal lagi Bisa lah Hero yang koning Dari sana Jibun Dan hilang Begitu saja Dengan cukup cepat Karena langsung di follow up Dengan cukup baik Oleh violence Dan juga seorang Taka Sementara Dede Bocang kali ini Masih satu level Tertinggal dari seorang Taka Di area atasnya Dan bahkan Ini bahaya banget Kalau misalnya teman-teman Dari OP mereka Bener-bener gak bisa Ngestopin pergerakannya Dari seorang Jibun Tapi si lain Lihat yang termasuk Dengan Shadow Kill Mengarahkan Dede Bocang Dan langsung balik lagi Dengan adanya Kuat Shadow Dan gak mau terlalu Komit teamfightnya Di area atas KB Tidak mau terlalu Komit Kalau belum ada kejelasan Seperti yang memocannya Apalagi Kali ini Dari undernya OP Ini membuat pergerakan Dari area atasnya Makin lebih luas Untuk melakukan genking Lihat kayak Yami Dia udah Ya udah cut minion-cut minion aja Itu pede Dia tabrak Semuanya Taka Taka dari tadi Electrofinal blow-nya Untuk wave minion Jadi Kayak mereka udah tau Tugasnya masing-masing Dan walaupun ya Turtle-nya dia ada bottom line Ini Taka aku yakin banget Dia bakal ngakata gitu kan Dia bakal ready Dan dia bakal rotasi lagi nantinya Tuh Dia pengen Gank ke Esmeral Dan seperti itu Bocang Taka Wah No chance No chance Kena double team Yes Erchan juga hampir saja Tadi Tyrant revenge Konek Namun kali ini Ternyata tidak berhasil Untuk memirror Apa yang dilakukan oleh Araki Usena di arah top line Om Mawa Apa yang harus Opi lakukan Kalau udah ketutup kayak gini Om Mawa Ya gue rasa dari Opi Balik lagi sih Sama seperti game yang pertama Mereka gak boleh terpacung Atau selalu melakukan Divide Karena akan dihajar oleh Araki Usena Mungkin Wah Erchan lagi lagi Langsung Numbangin Ditumbangkan oleh Jibun Kali ini Karena memang sebenarnya Tadi ketika ada satu Tyrant rage Yang keluar dari serang Erchan Ini Araki Usena Sebenarnya Ditinggalin Nunggu momentum aja Dimana Ability yang dimiliki Sama Erchan itu dipakai Langsung mereka Follow up Karena memang sebenarnya Yang paling bahaya dari Opi Adalah kalau Tyrant revenge Tyrant rage nya itu Konek dari seorang Erchan Dan bahkan lihat Taka Kali ini mencoba Untuk menumbangkan Fuzzy Stain Yang tadinya Sebenarnya aku ngeliat kayak Dari OZN1 itu ditemenin Sama dua Yaitu Erchan Sama seorang Kyle Di sini Tapi ketika Erchannya tumbang Udah pasti OZN1 Udah gak punya cover yang cukup Dan itu benar-benar Dimanfaatkan sama teman-teman Dari Araki Usena Kowawa Dan dari Opi sih Mereka kepancing terus-terusan Untuk selalu mengalami Yang memang diajakin juga Jadi Di sini dia benar-benar Membuka semua vision Lihat bagaimana Dari OZN1 selalu berhasil Untuk mengenai Dari lawannya juga Dan meskipun itu Erchan Be kita tahu banget Dimana kalau di early stage nya Selina Kena ke arah dari tank juga Itu udah kayak kertas Tank nya Be Iya ini Ini makanya berat banget sih Bagi seorang Erchan Apalagi lawannya adalah Selena dan Popol Kupa Yang mana ini merupakan Dua kelemahan Double trouble Bagi seorang Kufra Yang dia harus set up Sementara beda tentunya Sama Popol Kupa Dan juga Selena Kufra ini tipikal Hit or miss Jadi kalau Nggak kena ya miss Kalau kena ya hit gitu loh Dia bakal langsung All in Untuk melakukan Set up team fight nya Namun untuk sekarang Dari tadi kita tidak Melihat set up Yang matang dari Erchan Hal ini membuat Opi makin sulit Untuk melakukan team fight Secara paksa juga Momo Chan Iya ini Sebenarnya Kalau dengan Hayabusa Di tangan seorang Aether Dia pastinya tentu Nggak akan bisa bermain Seagresif dia Main link gitu ya Jadi dia bener-bener Nungguin Opening yang dibukaan Sama OP kali ini Tapi Erchan Udah mulai masuk Sempet mau melakukan Tire Rates Tapi dia udah tumbang Terlebih dahulu Dan resisten kali ini Mereka coba Untuk datang Untuk memback up Teman-teman dari OP Sementara di sisi lain Oke sana mereka Setelah dapetin satu Mereka balik Tapi bahkan Di area backline nya Dia dia pocang Tiba-tiba Langsung menumbangkan Violence juga Tertukaran satu Untuk satu Dan ini Memang menurut aku Dari area kisahna Mereka sebenarnya Belum bener-bener Kayak unggul banget Siko kondisinya Karena memang sebenarnya OP punya kesempatan Sebenarnya kalau Misalnya Dari seorang Dari bocang Fazi Stein Bisa bener-bener on point Dari I'm offended Dan bahkan Dari bocang Dengan satu Falling Starmon Itu bisa menumbangkan Backline dari Tim Arakiusena Kau wawah Iya dan Dari segi Jungler nya juga Sebenarnya ya Kalau kita perhatikan Dari tadi OP disini Mereka unggul loh Levelnya Si Granger sendiri Jadi OZ Dia masih Berada dalam permainan Dia masih menunggu Momen yang pas juga Untuk bisa keluar Dan membalikan keadaan Karena Aether Dengan Hayabusa Gak bisa enak Untuk masuk ke bagian tengah Atau Quad Shadow Untuk coba melakukan Shadow Kill nya Itu akan bisa ditahan Dengan adanya Fazi Stein Dan juga adanya Air Charm Jadi itulah sebabnya Kenapa agak pasif ya Untuk Aether nya sebagai Jungle di game yang kedua Kita sekarang Untuk Gold King nya juga Gak terlalu jauh sih Dan OP mereka tetap punya Chance asal Asal Air Charm jangan Terlalu Kepik off Di satu momen Karena ketika Hilangnya Air Charm Gak bakal ada lagi Romor-romor Atau tanker-tanker Yang bisa Menangani seluruh Rebirth output Yang sedang dipegang Oleh Arcusen Akabek Langsung Bardi bilang Langsung ada Light of Final Blow Juga Tapi kan Devices Stein Langsung Cercar ke belakang Yang ini Memanfaatkan Upset damage Terhadap Dresher keluar Aether Bakal tumbang Di depan sana Ozian Wadab di point kill nya Tapi Defender slicing Damage nya Dari takat Tukup tinggi Dan bahkan Detsona Tadi Immune Begitu saja Langsung mundur Dengan conceal Dan bahkan Kalian dari pertukaran Air Charm Untuk Aether Tidak adil Tapi Dede Bocang Juga udah hadir Melakukan deny rotation Dia ingin Mengincirkan Violence Dia ingin Menumbangkan Semuanya Dan bahkan Ini adalah Kesempatan Untuk OP Esports Mengamankan Lord yang pertama Tapi J.Boon Wait a minute Dia mengincirkan Kyle Lihat Satu kali Soul Eater nya Direnggut Jiwa dan raganya Tapi J.Boon Gak mau berhenti Sampai sana Dia melontarkan Lagi Arrow nya Dan connect Begitu saja Apakah bakal tumbang Dan boom Hampir Sagi tumbang Tapi yummy Jump in Dan tidak ada lagi Follow up damage Sementara lihat Arrow yang kedua Hampir mengenai Fuzzy Stain Dan kali ini Kyle harus pulang Back for safety Mama Chan Wah itu Tipis banget Sebenernya J.Boon Bisa aja pulang Karena memang Sebenernya dia juga tahu Ada posisi dari Fuzzy Stain Di sini Namun memang Sebenernya dia cukup Pede dengan Abyssal Arrow Yang benar-benar On point banget Mengarah Karena seorang Kyle Kyle nya juga Mau gak mau Dipaksa dipukul mundur Ke Arabis Dan bahkan Ngerigen HP nya Lagi kali ini Dari Arcusena Nah kehilangan Aether tentunya Bukan Hal yang baik Untuk Arcusena Mereka gak akan Bisa team fight Dengan cukup maksimal Tapi kalau menurut aku Di menit segini Sampai nanti Mungkin Karena late game Mungkin Mereka akan Lebih berpangku Sama damage Yang dimiliki Sama Yami Dan juga Taka nih KB Yes Dan kita akan Melihat Taka Taka kalau jump in Langsung ke Kyle Ini Dengan Slicing damage Dari Elective Final Blow Aku gak yakin Kalau seandainya Kyle Bakal bertahan lama Dengan feather abstract nya Dia bakal nge-cancel Seharusnya Di Arcan Dia sudah mengeluarkan Conceal nya Arrow dilontarkan Trap saja Kelihatan Erchan nya Tyron Revenge Kali ini Kayaknya gak bakal Mengenai target Siapapun disana Violence Sudah mulai muncul juga 5 hero Dari Aran RQ sudah mulai Bahkan melakukan Conceal balik Dan bahkan Violence mengincar Ke depan Erchan Kali ini Masih bisa mundur Dengan bouncing ball Yang terlalu jauh Targeting Yang di aim Oleh seorang Violence Tapi kali ini Arrow nya bakal Dilontarkan Begitu saja Erchan Coba untuk bertahan Terlebih dahulu Dia menunggu Setup position Fazi Stain Dia mau maju Sama seorang Dan bahkan Ditarik Sama seorang Fazi Stain Dan suara Dan sonata Karena belakang Yami cukup Serang di depan Dan bahkan Tidak ada Contes Untuk worknya Bakal diamankan Oleh seorang Aether Dan dan pada 10 karan poin Kila Erchan Dipaksa Membundur Poli Starmoon Sudah puluh Hanya akan Mencuri saja Dari Dian Bojang Dan bahkan Kalian dilihat Dari Bojang Yang mengharap Fikir Erchan Tumbang Dan Yami Balik kejar Violence Mencuri bertahan Tapi di depan Tidak ada Trip yang bagus Sangat Tidak ada Jemun Taka Dia mencoba Untuk mengganggu Ganggu Dengan menggunakan Satuan Niber Nye Kyle Menguncul lagi Dengan Fender Hashtag Tapi langsung Mencancel Karena ada Violence Didepannya Dan bahkan Poli Starmoon Yang kedua Lihat Yami Dia mencoba Menghadang Stunnya Konek Apa yang Dede Bojang Dia tumbang Sedih Dan di depan Dan bahkan Dilarang Flicker lagi Untuk 2 menit Kedepan Kali Ini Momochan Wah Itu memang Terlalu Overcomment juga Menurut aku Dede Bojang Apalagi Teman-temannya Sudah pada Mundur Dan Araki Sudah pastilah Ketika Ada satu Yang benar-benar Overcomment Sampai Nabrakin Turret kedua Itu Bisa Mudah Ditumbang oleh Teman-teman Dari Araki Senna Dan kehilangan Dede Bojang Tentunya Bukan hal yang Baik Karena Di menit Segini Cuma Dede Bojang Yang bisa Menjadi Frontliner Bahkan Bisa dibilang Sendback Untuk Teman-teman Dari OP Kalau Sampai OP Pun kehilangan Erchan Ini Bahaya banget Buat OP Sendiri Kali ini Kesempatan Dari Araki Mereka Apakah Mau coba Untuk Komit Di team Fight Kali ini Kail mencoba Untuk membuka Vision Dengan Revider Ice Strike Tapi Lordnya Masih bisa Ditumbangkan Juga Dengan cukup Mudah Di area Bawah Dan Akan Menjadi Kompensasi Untuk Araki Di mana Mereka Ngedapetin Turet Di area Mid AKB Yes Dan kali ini Setup lagi Violence Mencoba Menginggit Karavasi Stain Stun Masih Masih Kam-kam Kupa Juga Akan Dikeluarkan Valence Karena terlalu Jauh Tentunya Positioning Dari Seorang Kupa Kali ini Lagi-lagi Arrow Jebun Memaksa ZN1 Untuk Mundur Dan Bahkan Itu Setup Yang Buruk Ini Om Makin Lama Makin Matang Dari Jebun Bagaimana Perempatan Dari Arrow Sebenarnya Selina Di game Yang pertama Sudah mulai Terlihat Impactful Untuk Karavasi Senna Dan Dilepaskan Untuk game Yang kedua Lebih Karena ngebend Johed Karena memang Johed Dia juga Meresahkan Tapi Ternyata Jebun Juga Dengan Mempertahankan Hero Dia Di game Yang pertama Ini dia Jebun Yang kita Ketahui Banget Juga Adalah Pengguna Midlaner Defender Highground Biasanya Pakai Sang E Selina Dan Ini Pas Banget Selina Dikombinasikan Yang Tidak Bisa Setup Enak Karena Begitu Banyaknya Trap Ya Kayak Udah Ketahuan Di rumput Manapun Seolah Di semua Rumput Ada Trap Dari Tadi Erchan Kena Lagi Sama Trap Dan Dari Itemization Udah Kelihatan Ada Yang beli Immortal Pelan Pelan Sudah Mulai Nyi Cil Karena Dari Immortal Juga Tapi Taka Diem Dan Pasti Nama Item Udah Full Item Full Si Esmeralda Memaksa Dede Bocang Untuk melakukan split plus Yang bisa dieksekusi Oleh Si Jebun Jadi Ya OP Mereka masih ada dalam permainan Untuk OP segeri Gue rasa dari OP mereka Tinggal main sabar aja Menunggu Untuk RRQ Senna Berbuat Satu Atau dua kesalahan Sebelum membalikan keadaan Karena Mereka punya Jungler Ini long range Sedangkan Tipikal dari RRQ Senna sekarang Jungler mereka bisa ditangkap Oleh Ruby Sebagaimana kita tahu tadi Di arah dari Orange buff nya Si Aether Gak bisa pulang Karena ada Ruby Betul Dan Ya aku menunggu juga Si late game scaling Dari Ozean One Walaupun fall off Dari Granger Berbeda mungkin Dengan beberapa Marshman lainnya Tapi Back again Dia tetap Marshman Dia tetap memiliki Damage burst Yang sangat amat besar Apalagi Dia akan menunjukkan Blade of Despair Sepertinya Terlihat dari Legend Sword Yang udah diamankan Satu Kalau ada Blade of Despair Yang menurut aku Harus lebih berhati-hati Itu adalah Seorang Taka Dan juga Aether Karena Mereka yang bakal langsung jamin ke belakang Dan Kalau seandainya Ozean One Tidak terganggu oleh Jebun Ini menurut aku Bakal jadi free hit Yang mematikan Makanya Ini adalah tugas Jebun Untuk mengincar Dengan arrow nya Tapi Nah dia CCTV Lord Camp By Fruity Sosro Juga udah mulai muncul Untuk Lord yang kedua Momochat Iya Ini tinggal Dari RQ Sena Mereka Berberapa harus dapetin Momentum Lord nya Lord yang kedua Tentunya Lord nya cukup penting Untuk kedua tim Tapi dari Seorang Jebun Lagi dan lagi Bisa lo hero nya Connect selalu Dan di follow up Dengan Taka Taka yang tadi kita ngeliat Sebenarnya dari Network Dia Paling kaya gitu loh Di Line up dari RQ Sena Tapi Archan Ini sulit banget Dari seorang Jebun Oh violence Hampir aja Tapi dibeli oleh seorang Taka Dan kali ini Taka mencoba untuk Mengusir pergerakan Dari OZN1 Dari final blow nya Sudah mulai dipop Tapi Lord nya Kali ini masih bisa Diamankan oleh Seorang Aether Dan bahkan Kalau kita lihat Bocah mulai masuk Dengan following Sarmon Kali ini Coba untuk mengusir pergerakan Dari teman-teman yang kisah Tali Aether kali ini Yang benar-benar Sebenarnya Di menit yang ke-17 ini Aku merasa Aether pun gak bisa terlalu Apa ya Gagaba masuk Dia shadow kill juga Karena banyak sisi yang dimiliki Sama teman-teman dari OP Dimana Mereka punya Erchan Dengan Terror Raid Selalu juga ada Memo Vendit Dari Fezistain Jadi memang Tidak boleh terlalu Overcommit juga Dari seorang Aether Benar-benar harus nunggu Momentum yang pas Dan bahkan Inisiasi yang baik Dari teman-teman Arakis Senna Disini KB Yes Satu momentum Ketika ternyata Nyangkut dari shadow kill nya Diflicker oleh Dede Bocang Membawa satu oleh-oleh Ke arah teman-teman Dari OP Esports Tapi kali ini Balik lagi Kyle Dia punya damage high ground Dan again and again Kyle Seolah dihantui Oleh lele-lele Jeboon Dia kena lagi ya Bissle Arrow nya Sempat darah hilang Tersisa bahkan Dan Jeboon Sudah mulai hadir ke depan Mengganggu semua pergerakan Yang ada Erchan juga dalam ancaman Kalian Bytem Kupa Rokonek lagi Mengganggu dengan trap nya Juga daripada seorang violence Erchan Maka dia bakal terbang Mengamuk Tapi enggak Kali ini Masih trigger disiplin Jadi ditahan Dan Aether Sudah kembali lagi Untuk melakukan setup teamfight Namun apakah Teman-teman dari Ararku Senna Akan menabrak Karena tadi Barusan mereka Melakukan giveaway Lord Jika tumbang Dari Lord nya Dan itu ke tangan Ararku Senna Tapi ternyata Tidak bisa mendapatkan High ground apapun Karena Aether Tumbang Di lini teamfight nya Momo Chan Iya Dan ini membuat Membuka peluang juga Untuk teman-teman dari office Semakin lama Mereka masih punya kesempatan Untuk balikin keadaan Apalagi kalau kita lihat Dari Jeboon pun Sebenarnya dari Damage Seorang Silina Kali ini udah Nggak semaksimal di early Dan Erchan udah mulai Masuk kali ini Takam Polokat dengan Satu Phantom Slice Tapi di sisi belakangnya Ada Kyle Yang mencoba untuk Mengusir pergerakan Dari teman-teman Ararku Senna Dengan satu feather Airstrack Tapi lagi dan lagi Jeboon disini Dengan Nebysel Leroy nya connect On point Karena serang Erchan Dede Bocang Kali ini Mencoba untuk mengusir pergerakan Dengan Nebysel Dan lagi dan lagi Kali ini Jeboon Coba untuk menghalangi Pergerakan dari teman-teman OV sendiri Tapi udah mulai Nge-push ke area Midnya dari OV sendiri Dan ada satu Yang bisa connect lagi Tapi di sisi belakang Kyle nya Masih federal airstrack Tapi Taka Penumbangan Kyle Di sisi pipeline kali ini Sesuai dengan Prediksi dari Bungkabe Tapi di sisi lain Aether mencoba mengejar Karena serang Dede Bocang Nggak mau kasih pulang Maunya di Goyana Bahkan dari Aether Nggak memiliki damage Yang cukup Tapi dari serang Dede Bocang Masih mempunyai Satu Immortality Takapun Mencoba untuk Memfollow up kali ini Dua member sekaligus Dereh ke sana Mencoba untuk Menumbangkan seorang Dede Bocang Yang Immortality Dia pecah Dan langsung hilang Begitu saja Bungkabe Yes Itulah dia Tiga hero yang tumbang Dilinting fight barusan Dan lihat bagaimana Kyle nya Benar-benar Di zoning out oleh Yami Juga dia langsung Jump in ke belakang Dan Jeboon Ditukarkan oleh tiga hero Ini bakal jadi worth it banget Empat melawan Dua posisinya OZN1 Apakah dia bisa bertahan Karena Ultimati udah ready Dan Sonata dilontarkan Begitu saja Tiga peluru Belum cukup penuh-penumbangkan Minion yang ada Liar violence Zoning out nya luar biasa banget Erchan juga tidak bisa berbuat banyak Bakalan reset Begitu saja Karena mereka sadar Dari teman-teman Arai Qusena Mereka masih membutuhkan Super Minion Dengan Lord Yang ketiga 48 detik Dan bahkan invade jungle nya Tidak ragu-ragu Aether makan semuanya Taka Dia disiplin banget Langsung balik Dan mencoba untuk Membersihkan Landing face nya lagi Iya itu Mungkin Kunci kemenangan Dari teman-teman Arai Qusena adalah Mereka harus tumbangin Kyle nya Dan disini Mungkin dari Teman-teman OP Koawa Ini Kalau mereka sampai kehilangan Kyle Sebenarnya memang Apakah Masih bisa diamankan Pokoknya oleh teman-teman Dari Arai Qusena Atau justru Gak apa-apa Kehilangan Kyle Yang penting Jangan sampai hilang Fazi dan juga Dede Bocang nih Koawa Mereka butuh banget sih Untuk Kyle Karena di bagian depan sana Sudah ada Fazi Jadi Fazi Airchan Bocang Akan menjadi Garda depan Sedangkan Kyle nya Akan memborbardir Dengan adanya Fender Airstrike Sendiri Dan itulah sebabnya Kenapa ketika Kyle nya Harus tumbang OP OP mereka langsung Tidak punya source damage Yang lain Kalau hanya mengenalkan OZ sendiri Pastinya udah kurang Karena Cukup tebal ya Dari sisi fisikalnya Dari Arai Qusena Dan untuk kali ini Sebenarnya kalau gamenya Di drag lebih lama Dikit lagi Mungkin menit 25 Menit yang ke 30 Ini OP change nya Untuk bisa kebalikin Masih gede Iya Tapi kali ini Lihat Kyle nya Bakal langsung Di prefer fighter Dari seorang Yami Tapi OP N1 Kalau kita lihat Dia mengusir pergelapan Yami Karena mereka tahu Mereka gak boleh sampai Kehilangan Kyle nya Dari Bocang Dari depan Falling Starmon Kali ini Ada satu emang Fendi dari seorang Fazi Stain Tapi Jibun mulai masuk Dengan adanya Solga Eater Dan juga Garut Tapi ternyata Dede Baca mencoba Untuk men-split Teamfight nya Dari Arai Qusena Dan bahkan Jibun Yang harus tumbang Pertama kali kali ini Masih mau lanjutin Mau-maksih mau paksa Teamfight nya Dari seorang OP sendiri Dan bahkan Lihat Dari seorang Taka Hilang Begitu saja Ada shadow kill Yang gak akan bisa Membantu tuntunnya Untuk memberikan damage Ke arah teman-teman Dari OP Karena Takanya Udah gak punya immortality Karena pecah kali ini Tapi di sisi lain Lihat Dede Bocang Mencoba untuk Menumpahkan siapapun Dan kali ini OZN1 pun Men-follow Dengan cukup baik Disitu Dengan Banyak banget Resource yang masih dimiliki Oleh teman-teman Dari OP sendiri Dan kali ini Lord nya Terbuka Untuk teman-teman OP Tanpa mungkin Bisa dikontes oleh Teman-teman dari Arai QKB Yes dan bahkan 50 detik lagi Baru hidup dari Violence Apakah Arai Qusena Mampu Untuk melakukan defense Kali ini Karena mereka Benar-benar Di outplay Dari permainan Dari Bocang Yang mengubah Playstylenya Dia berada Di garda terdepan Dia membuat Parimeter Agar teman-teman Dari Arai Qusena Fokusnya Kepecah belah Dan lihat Erchan Dia makin lebih Confiden untuk Lakukan setup Karena kali ini Lebih terang Dari mappingnya Dan Aether Dia mau gak mau Harus bersih keras Membersihkan Wave minion Kali ini Yami Mencoba untuk Memaksakan dirinya Menguangkan Berita Fighters Dan kali ini Masih bisa mampu Untuk bertahan Tapi midlane Bakal digedor Begitu saja Oleh super minion Kali ini Yang akan berlaku Juga dari lordnya Hero toplay Nomawa Ini semakin lama Arai Qusena Pastinya langsung Tertekan juga Karena Mereka punya selena Memang di early game Bagus Tapi untuk masuk Ke late gamenya Dimana Dede Bocang Tadi Sebagai pasukan Di garis terdepan Bersama dengan Erchan Ini sudah mulai Mampu Untuk menerima Visual Arrow Dan juga trap Demi trapnya Jadi Dari segi damage Gak bakal terlalu besar Juga Arai Qusena Mereka harus berhadapan Dengan lima peman Sekaligus KB Langsung saja Ferdinand S Ragi pop Begitu saja Yami mencoba Tunggu bertahan Kali ini Langsung Untuk keluarkan Satu Lacto Final Blow Dari Taka Tapi masih belum digunakan Lordnya sudah mulai berada Di depan sana Lacto Final Blow Untuk membersihkan Lord Dan bahkan Minionnya juga bersih Langsung seketika Lihat bagaimana Arrownya dilontarkan Konek Karena dua hero Sekaligus Dari berada Fasi Stain Harus tumbang Sendirian Di depan sana Quad Shadow Konek coming up Dan bahkan Arrow yang kedua Belum ada target Yang optimal Tapi belum bisa Menumbangkan Siapapun Kali ini OP juga hanya Mengexpose Basenya Sehingga dari Kedua belah tim Hanya kehilangan Inhibitor turretnya Momo Chan Iya Tapi ada Fasi Stain Yang tumbang Di sini Setelah Adanya Damage Yang bener-bener Dilontarkan oleh Teman-teman Arrow Qsena Karena Mereka bisa dibilang Untuk high ground Juga masih kuat Mereka punya Lapu-lapu juga Lalu ada Taka di sini Dengan Final Blow Aether juga Dengan Surrican Jadi Memang sebenarnya Masih bisa Didefense oleh Teman-teman Dari Arrow Qsena Dan apakah ini Bakal menjadi Game yang sama Seperti game Terakhir tadi Dari Dewa United Karena Mereka sampai Secure 5 Lord Untuk nge-end gamenya Nah Ini udah masuk Menit ke-24 Kali ini Semakin late game Harusnya Teman-teman dari OP Peluang mereka Juga semakin Lebih besar Tapi Teman-teman dari Ksena Mereka udah mulai Zoning ke dalam Jungle yang dimiliki Oleh teman-teman Dari OP Sendiri Ini KB Yes Dan sekarang Lahan-lahan Setup lagi Dilakukan oleh Kedua Blatim Ozien Warn hampir Saja Blatim Lain Begitu saja Federal Asterix Digunakan Dan bahkan Super Minion Yang akan diarahkan Karena bottom lane juga Raw yang kedua Dilontarkan Belum ada target lagi Ini dia efektivitas Late game Selena yang mulai Mundur Perlahan-lahan Tapi Lihat bagaimana Erchan Karena dia udah punya Sky급 dan helmet Dia bakal pede banget Untuk join team Jangka panjangnya Ozien One Juga makin mengerikan Di bagian late gamenya Erchan Makin pede lagi Untuk membuka Semua vision yang ada Tapi Yami Ini pertanyaanku cuma satu Siapa yang mau diincar sekarang Kyle Atau Ozien One Momocan Karena keduanya punya Impact juga Di late game seperti ini Iya ini memang sulit sih Kalau mau dia Kayaknya harus bagi tugas Sama Taka Karena Kalau Yami masuk sendirian juga Dan gak ada follow up Gak ada yang bisa ngebantu juga Ini sebenarnya jadi Target untuk diprioritaskan Itu semakin banyak sih Semakin ke arah late game juga ya Kau awal dari Dari teman-teman Erchan Q Sena Karena Opi bakal semakin Thank you Untuk Sustainability-nya Bakal lebih tinggi lagi Dibandingkan sama teman-teman Erchan Q Sena Yang sebenarnya Yang awal nih ya Itu justru Dikendalikan sama teman-teman Erchan Q Sena Tapi kali ini Masukin menit yang ke-26 Game yang cukup panjang Kali ini Opi pun Tidak mau Pantang menirah Karena mereka tahu Mereka Sangat amat kuat Di area late game ya Kau awal Semakin lama gamenya bertahan Pastinya Opi mereka Semakin kuat juga Erchan Q Dengan punya Popol Kupa Dan juga Selena Ini sebenarnya Di early mid game Mereka sudah harus bisa Pegang kendali Dan tadi sudah terbukti Tapi masuk ke arah dari late game Dari RR Q Sena Mereka hanya bisa Mengandalkan Yami Karena dia punya anti CC Untuk tangka Masih bisa ditarik Aether apalagi Tadi kita mau lihat Ada beberapa momen Atau dua kali ke pick off Dari Aether tadi Itu datang ketika dia coba Untuk melakukan shadow kill Dan ditarik oleh Asisten Momo chat Iya tapi kali ini Lihat bakal coba dibuka Dan lihat ada Satu winter truncheon Dari seorang Kyle Mencoba untuk mengelamatkan Hidupnya tapi Final land Bersama dengan Aether Tapi Kyle-nya bakal Tumpang pertama kali Tapi teman-teman Dari RR Q Sena Mereka benar-benar Loh banget Apalagi Dede Bocang Langsung mengarah ke arah Seorang Taka disini Yang menjadi tulang Penguntungnya Untuk RR Q Sena Tapi Dede Bocang Terlihat sangat amat kuat Sebagai front laner Dari tim OP sendiri RR-nya konek Dari seorang J-Boon Dan langsung ketahuan Posisinya Tapi dari OZN1 pun Gak mau terlalu Overcommit Hanya bertukarkan Satu untuk dua Dan menurut aku ini Cukup mahal juga Untuk teman-teman Dari OP sendiri Meskipun mereka punya Dede Bocang ya Yang benar-benar Tebel banget Di area depannya KB Yes dan kali ini Pertukarannya Emang walaupun Satu untuk dua Tapi lihat bagaimana Teman-teman dari OP Mereka cukup kuat Di lini depannya Untuk menumbangkan Dede Bocang Ini bakal jadi DPR tersendiri Apalagi Yami Dia punya absorb damage Dia bakal diambil banget Dia butuh Aether Dia butuh damage per second Dan bahkan Gak cuma itu Si Helbert menurutku Udah boleh sih Dibikin sama seorang Aether Jadi setidaknya Dia bisa 1v1 Lawan Dede Bocang Dengan build damage True damage-nya juga yang tinggi Dan kalian langsung capin Kada depan sana Double stun mungkin balik keluarkan Lihat ke arah siap Kara Fazi Stain Fazi Stainnya kena arrow Dan langsung cap lock Begitu saja Bakal tumbang immortal Yang penjajah Dede Bocang juga udah mulai hatir Dan bakal memberikan efek stun Berta duduk cukup lama Dia tumbang dan violence Kali ini kehilangan Dan other 2 members Dari OP Esports Dan Lord yang ketiga Seolah tidak akan bisa dikontes Oleh teman-teman Dari OP Esports Momo Chan Ini bahaya banget Karena timingnya pas banget Sama Lord yang udah muncul Di persempatan oleh Fruity Sosro Dan kali ini Menisahkan OZN1KL Dan juga Erchan Sementara kalau kita lihat Dari Dede Bocang Dan juga Fazi Stain Mereka butuh waktu Kira-kira kurang lebih dari Satu menit disini Untuk respawn Dan ini menurut aku Kayak bahaya banget Kalau bisa strict push Dengan satu Lord ini Untuk Aracusena OP Mereka kehilangan banyak banget Membentuk comebacknya Di area late game Kali ini KB Yes dan Jebun Dengan purple buff Dia bakal lebih sering Melakukan spam Terhadap satu arrow nya Dilontarkan begitu saja Mengicar ke arah belakang Kyle hampir kena Dan bahkan Yami Dengan jump innya bagus banget Bonsing ball mencabut Untuk bertahan Terus kena 2 Dan bahkan 3 Disara Tapi kena fall of damage Terus percoba pada Erchan Baris oke Lihat teman-teman dari Aracusena Ternyata cuekin Erchan nya Dia langsung nabrak Ke bagian dalam base Dan 2-0 Untuk Aracusena Ternyata momo chat 2-0 untuk Aracusena Kali ini 2-0 Diamankan Dengan cukup Menurut aku di game kedua Mereka agak struggle sih Dan tipis banget Sebenarnya ini dari OP Sebenarnya mereka punya Kesempatan yang banyak banget Untuk comeback Di area late game nya Di menit Di atas menit 20 sebenarnya Terima kasih telah menonton